Dari belakang, 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 buntut. Naik, 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 naik. Warga Dusun Sompek, Desa Tanjung Pakis, Kecamatan Pakis Jaya, Kerawang Jawa Barat, digegerkan dengan temuan ikan paus yang terdampar di pantai Pakis Jaya Rabu Pagi. Sebelumnya, warga mengira bahwa hewan mamalia merupakan sebatang pohon besar. Ikan paus sepanjang sekitar 10 meter dengan berat sekitar 8 ton tersebut sebelumnya terabung di pinggir pantai oleh nelayan setempat yang sedang menjaring udang. Saat didekati dan diperhatikan secara sesama, ternyata benda besar itu adalah seekor ikan paus. Para nelayan sempat melakukan pertolongan kepada ikan paus itu. Dengan menarik hewan mamalia terbesar itu dengan menggunakan 3 buah perahu ke perairan yang lebih dalam untuk dilepaskan kembali. Namun sebelum sempat ke perairan yang dalam, ikan paus itu dilepaskan kembali karena khawatir terluka oleh ikatan tambang yang digunakan untuk menarik paus tersebut. Keberadaan ikan paus yang terdampar di pinggir pantai ini membuat warga berbodong-bodong ingin melihat dari dekat. Bahkan sebagian dari mereka nekat menceburkan diri ke laut untuk sekedar memegang dan menaiki langsung hewan paus tersebut. Tak kaya kejadian langkah ini menjadi salah satu hiburan warga menjelang maghrib tiba. Saat ini warga masih menunggu air laut pasang karena satu-satunya cara untuk dapat menyelamatkan ikan paus tersebut hanya dengan bantuan air laut yang tinggi. Dari Karawang, Jawa Barat, Pahmi Rukmanat, TVBerita.com Pem-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em. Kalau bisa posisi berdiri. Dan dibuntuk ya bang dibuntuk ya bang? Dibuntuk ya bang? Dibuntuk. Nah, itu siap. Ini masKA kuat, masKA dia. Gerak licin ya. Bawa lagi. Terus.